Pemirsa Operasi Patuh Semeru digelar mulai tanggal 13 hingga 26 Juni 2022 mendatang. Selain pelanggaran lalu lintas, pendidakan masif juga akan dilakukan terhadap lalu lintas hewan ternak di perbatasan wilayah, menjegah penyebaran wabah PMK menjelang Idul Adha. Sebanyak 243 personel diterjunkan di wilayah Kabupaten Madiun disiagakan dalam Operasi Patuh Semeru 2022, dimulai tanggal 13 hari Senin ini hingga tanggal 26 Juni 2022 mendatang. Pendidakan yang dilakukan dalam Operasi Patuh Semeru 2022 diantaranya, pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi di bawah umur, tak mengenakan helm SNI dan safety belt, melawan arus dan menggunakan HP saat berkendara. Tilang secara manual akan tetap dijalankan, akan tetapi tilang elektronik menggunakan mobil incar juga akan menjadi prioritas dalam Operasi Patuh Semeru 2022 ini. Sedangkan pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK juga akan diterapkan dalam Operasi Patuh Semeru di Kabupaten Madiun. Penyakitan kendaraan pembawa hewan ternak dari luar wilayah akan dilakukan di dua titik, yaitu perbatasan Ponorogo dan perbatasan Kabupaten Ngawi. Untuk operasi keselamatan Patuh Semeru 2022 ini dengan tema Selamatan Lalu Lintas untuk Melamatkan Anak Bangsa. Jadi dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 26 Juni 2022 dengan melakukan kegiatan pre-entif, preventif, dan bila perlu tindakan represif terhadap pelanggar lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan ketelakaan. Untuk PMK kan juga menjadi perhatian dan nanti bagaimana untuk batas-batas wilayah Kabupaten Madiun apakah akan ada perhatian. Kita sampai saat ini bersama unsur PMDA dan unsur TNI melakukan penyakitan di dua titik penyakitan yang selama ini masih terus kita lakukan. Di samping itu juga dilakukan edukasi kepada para peternak-peternak sabi. Dan kini sudah kolaborasi selama ini dengan jenis peternakan. Jadi yang boleh melintas di perbatasan dan melewati penyakitan adalah hewan ternak yang dicuabdikan atau berlalu lintas dengan menggunakan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan. Dan ini sudah disampaikan kepada seluruh peternak, seluruh penjual hewan ternak di Kabupaten Madiun. Kalau nggak mau surat kesehatan harus putar balik atau gimana? Kita putar balik. Bagi pemilik atau penjual hewan ternak yang terjaring dan didapati tidak memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan, maka secara otomatis akan diputar balik oleh petugas. Hal ini guna mencegah mewabahnya PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Tova Pradana, JTV, Madiun